Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa kembali dengan saya Faruk Lintang Sewu Di channel hiburan dan edukasi dunia binatang Khususnya ular Kalian percaya? Di dalam sini ada ular Oke, kalau tidak percaya kita tunjukkan Ini ya Nah, ini dia Ular kawat atau ular cacing Ini adalah jenis ular paling kecil di dunia Ular terkecil di dunia Ular ini hanya mampu tumbuh sepanjang 20 cm Namun sangat jarang ditemukan yang 20 cm Paling cuma 15 atau sekitar 10 cm Ini bukan cacing kawan-kawan ya Mirip, sangat mirip dengan cacing Tapi kalau cacing itu berlendir Kalau ular sesuai dengan ciri-ciri ular Pada ciri-ciri ular Yaitu seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisi Itu yang membedakan antara ular ini dengan cacing Wih, pergerakannya gesit juga Dalam bahasa Inggris Dia disebut common blind snake Atau flower pot blind snake Oke, disebut flower pot snake Itu karena biasanya sering ditemukan di bawah-bawah pot Karena dia ini hidupnya itu di tanah-tanah yang lembab Menyesuaikan dengan makanannya Yaitu telur-telur semut Lalu rayap Ulat-ulat yang kecil Cacing-cacing yang kecil juga Di Jawa Menyebutkan ini Menamakan ular ini Ulo duwel Ulo atau ulo diwel Nah itu Ada mitos yang mengatakan bahwa Ular ini Berbisa Berbahaya Padahal Menggigit ujung jari manusia pun Tidak akan mampu Karena mulutnya sangat-sangat kecil banget Ini warnanya seperti ini kawan-kawan Matanya ini sangat kecil banget Dan tertutupi oleh sisi Makanya itu di Bahasa Inggris Ular ini disebut juga Blind snake Atau ular buta Padahal tidak Dia tetap saja bisa melihat Nah perkembang biakannya Ini Masih diduga Masih diduga Partenogenesis Karena selama ini Yang ditemukan itu Berkelamin Berjenis kelamin Betina Habitatnya Fusurial Atau ular peliang Jadi dia Sangat-sangat jarang Muncul ke permukaan tanah Lebih seneng Ngerong Atau hidup di bawah Permukaan tanah Ini persebarannya juga Teramat luas Banyak banget Nah Ada beberapa mitos Yang berkembang di Indonesia Ular ini Diyakini membawa Bencana Lalu apabila Ular ini masuk rumah Dianggap Sebagai Pembawa rezeki Pertanda ada rezeki Dari orang terdekat Lalu ada lagi mitos Yang mengatakan Bahwa Adanya ular ini Menandakan bahwa Ada mahluk gaib Seperti jin Atau iblis Itu semua Mitos-mitos yang Berkembang Oke Tapi Itu semua Kawan-kawan Mau percaya atau tidak Terserah Yang jelas Secara ilmiah Ini adalah Ular Yaitu Hewan Dia sama dengan Ular-ular yang lain Dia hanyalah Hewan Ini bukan Anak ular Kawan-kawan ya Sekian ini sudah Ukuran Dewasa Jadi Faruk juga pernah Mendengar Bahwa Ular ini Katanya Oh Pak saya menemukan Anak ular Gitu Bukan Padahal Bukan Anak ular Ini adalah Ular yang Dewasa Jenisnya adalah Ular Kawat Memang Ini Ular Terkecil di dunia Ada lah Sulit banget Ambilnya Kawan-kawan Ini tetap saja Walaupun Dia tidak Berbisa Itu ambilnya Harus pakai Alat bantu Gunakan Sesuatu yang Titis Untuk Mengangkat Seperti ini Ini Kepalanya Lalu Ujung Ekornya Ini Lancip Kawan-kawan Seperti Memiliki Sengat Dan Seperti Ular pada Umumnya Dia Melata Dan Menjulurkan Lidah Untuk Mendeteksi Area Sekitarnya Apabila Mau Berganti Tulit Warnanya Ular ini Berubah Agak Agak Putih Ular ini Banyak banget Di sekitar Bunyian manusia Cuman Kadang kita Tidak sadari Karena Ukurannya Sangat kecil Karena Ukurannya Sangat kecil Dan juga Dia Bersembunyi Di bawah Permukaan Tanah Di bawah Tumpukan Kayu Busuk Lalu Di bawah Batu-batu Jadi Teramat Sangat Tidak Terdeteksi Keberadaannya Nah Itulah Aduh Salah Satu Jenis Ular Yang Dimiliki Negara Kita Negara Kita Teramat Sangat Kaya Sumber Gaya Alam Tidak Kalau Menemukan Ular Ini Jangan Berusaha Untuk Memelihara Kawan-kawan Ya Karena Perawatannya Untuk Ngasih Makannya Itu Sangat Sulit Ular Ular Termasuk Dalam Golongan Ular-ular Primitif Jadi Untuk Dipelihara Itu Tingkat Kesulitannya Teramat Tinggi Jadi Apabila Menemukan Ular Ini Kita Pindahkan Saja Ke Taman-taman Atau Yang Banyak-banyak Rumput-rumputnya Yang Lembab Yang Tanahnya Sekiranya Sering Basah Oke Sekian dulu Kawan-kawan ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa